Usai mendaftarkan diri sebagai konsestan yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar 27 November 2024 mendatang, Polaris Kepayang mulai menempatkan personel polisi terhadap para bakal pasangan calon yakni Riri Ujang, Nata Hafiz, dan Windra Ramli sebagai pengawalan melekat untuk menjaga keamanan Bapak Slon tersebut. Pengawalan juga dilakukan terhadap seluruh komisioner KPU dan Bawaslu demi menjaga keamanan penyelenggaraan pemilu tersebut selama 24 jam, memastikan tidak ada gangguan maupun intervensi terhadap penyelenggaraan pemilu dan memastikan pilkada berjalan sukses. Kabak Ops Polaris Kepayang AKP Angga Yuli Hermanto mengatakan pihaknya telah menempatkan personel terlatih melalui seleksi ketat dari Polda Bengkulu untuk mengawal Bapak Slon serta penyelenggaraan pemilu tersebut. Personel ini diperintahkan menjaga selama 24 jam dengan standar protokoler pengawalan. Untuk LO sudah kami sediakan, untuk paslon, para ketua, komisioner, sudah kami sediakan untuk LO-LO yang telah diseleksi oleh Polda juga. Untuk masing-masing pasangan berapa? Untuk masing-masing pasangan, satu dengan masing-masing paslon. Masing-masing paslon, dari tiga paslon ini kita lekatkan dua menjadi enam orang. Kabak Ops juga menyampaikan pihaknya sudah menempatkan personel dengan sistem buka-tutup untuk menjaga kantor KPU dan bawah selok ke Payang hingga seluruh tahapan pilkada selesai. Niko Relius, RBTV, melaporkan.